Pemperasaan berbeda dengan para terdakwa lainnya, Richard Eliezer memilih untuk tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Setelah mendengarkan dakwaan jaksa penuntur umum terhadap dirinya. Sementara itu meski meminta maaf kepada keluarga Brigadir Joshua, terdakwa Riki Rizal akan mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU kepada dirinya. Untuk membahasnya lebih jauh sudah bergabung kuasa hukum Riki Rizal, Zena Dinda Devega, dan juga pakar hukum pidana UI Ganjar Laksamana. Selamat malam Mbak Zena, Pak Ganjar. Selamat malam. Baik, saya ke Mbak Zena dulu. Mbak Zena, berbeda dengan Eliezer yang tidak mengajukan eksepsi karena dakwaan jaksa dinilai sudah cermat, Riki akan mengajukan eksepsi. Sebetulnya poin dakwaan mana yang membuat klien Anda keberatan? Ya, baik Mbak. Untuk terkait poin-poin yang sangat kami keberatan dan berikari Riki Rizal keberatan adalah banyak dakwaan atau unsur-unsur yang dimasukkan oleh jaksa penuntut umum adalah hanya asumsi dan persepsi mereka saja. Banyak juga yang tidak sesuai dengan keterangan BAP saksi-saksi maupun tersangka-tersangka lainnya. Banyak juga yang ditambahkan yang sangat benar-benar tidak sesuai. Jadi kami menganggap bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tersebut adalah tidak cermat, tidak akurat, dan hanya persepsi dan asumsi jaksa penuntut umum saja. Contohnya yang mana Mbak Zena yang persepsi dan asumsi itu? Ya, persepsi dan asumsi adalah bahwa di dalam dakwaan itu ada unsur bahwa berikari Riki Rizal itu berada di durian tiga, hanya di depan pagar, hanya untuk mengawasi, dalam rangka mengawasi Brigadir Joshua yang ada di halaman, halaman dalam yang samping. Padahal, berikari Rizal itu berada di depan pagar adalah memang etika seorang ajudan tidak dapat memasuki rumah ketika tidak dipanggil atau belum dipanggil oleh komandannya atau Ibu Pece. Makanya dia itu di depan. Tapi di situ dimasukkan oleh jaksa, asumsi dan persepsi adalah seakan-akan klien kami hanya untuk mengawasi agar Brigadir Joshua tidak pergi kemana-mana. Oke, itu satu contoh. Contohnya seperti itu. Baik. Jaksa mengurai, sebenarnya Riki sudah tahu Sambo akan membunuh Joshua dan Riki punya banyak kesempatan untuk memberitahu Joshua soal rencana Sambo tapi tidak dilakukan Riki. Anda sepakat dengan itu apakah sesuai dengan BAP Riki dan kenapa Riki tidak melakukannya? Baik. Sesuai dengan keterangan BAP klien kami, Brigadir Ricky ia tidak mengatakan bukan karena dia tidak ingin mencegahnya karena dia masih bertanya-tanya saat ini. Saat dia turun dari lantai 3 ke lantai 1 untuk memanggil Richard dia masih bertanya-tanya, dia pun masih shock. Di situ juga keterangan BAP Richard Eliezer juga menyatakan bahwa saat Brigadir Ricky Rizal itu memanggil, bilang bahwa Richard Eliezer dipanggil oleh Bapak itu mukanya Brigadir Ricky Rizal itu sudah pucat dan panik. Itu juga sudah membuktikan bahwa klien kami pun juga shock saat itu. Dan memang dibilang rentan waktunya juga tidak sangat cepat ya Mbak. Kalau misalnya ada di CCTV juga tidak cepat untuk dia berpikir dengan jelas bahwa saya harus ngomong nggak dengan yang lain. Dan pikiran dia juga kalau saya ngomong dengan yang lain, bahkan ini belum ada kejadiannya hanya pertanyaan dari Bapak, apakah itu tidak akan menjadi bumerang buat saya? Itu yang dipikirkan oleh Brigadir Ricky Rizal. Jadi dia masih antara percaya atau tidak akan ada atau pertanyaan Bapak itu apakah benar Bapak akan melakukan itu? Pertanyaan Bapak itu persisnya apa sih, Mbak Zena? Pertanyaan Bapak kepada Ricky itu persisnya apa sih? Ya yang pertama adalah ada kejadian apa di Magelang. Berikan Ricky Rizal mengatakan tidak tahu. Lalu Bapak Efes membicarakan bahwa ibu dilecehkan, sudah dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Lalu menanyakan bahwa kalau saya ingin mengklarifikasikan, saya ingin menanyakan jika dia melawan backup saya, kamu berani tembak atau nggak? Namun kaya yang saya sudah mengatakan tidak berani, tidak kuat mentalnya. Saat itu setelah itu, setelah Bapak Efes mendengarkan bahwa Brigadir Ricky Rizal tidak siap, mentalnya tidak berani, barulah Bapak Fadisambo itu meminta Brigadir Ricky Rizal untuk memanggil Richard. Mbak Zena, ada kata-kata kamu berani tidak membackup saya, begitu ya? Bukan berani tidak membackup saya, berani tidak menembak. Itu sebelumnya ya, itu kata-kata sebelumnya yang dikonfirmasi oleh Bapak Fadisambo itu, saya ingin mengklarifikasikan kepada Joshua, kalau dia melawan backup saya ya, kamu berani nggak nembak? Oke, jelas ya, sudah ada pertanyaan kamu berani tidak menembak Joshua, begitu ya? Kemudian, Ricky menolak dengan alasan tidak siap mental, tidak kuat mentalnya begitu? Tidak berani dan tidak siap mentalnya dia. Tapi yang dimaksudkan oleh Jaksa adalah, diputar oleh Jaksa, seakan-akan bahwa pertanyaan itu berani nembak atau nggak sebelum dari pertanyaan backup saya. Oke, Pak Ganjar, kalau mendengarkan keterangan ini, ada fakta bahwa terdakwa Ricky itu bisa menolak perintah Sambo. Awalnya diperintahkan kepada Ricky untuk menembak Joshua, tapi ditolak oleh Ricky, dan ternyata penolakan Ricky ini tidak ada konsekuensinya. Makanya Eliezer yang kemudian disuruh untuk menembak Joshua. Nah, apakah itu bisa memberatkan Eliezer dan bisa meringankan Ricky? Baik, pada dasarnya begini, penolakan Ricky sebetulnya sudah benar ya. Apapun alasannya, dia tidak mau menjadi ekskutor, kalau begitu kira-kira ya. Itu sudah benar. Nah, tetapi yang harus diklarifikasi adalah bagaimana kemudian peran Ricky mungkin ya, ketika terlibat berada E ya, Eliezer menjadi terlibat. Apakah itu karena memang Ricky yang panggil, atau jangan-jangan Ricky kalau tadi disampaikan ya, berada di halaman untuk memastikan, itu kan juga harus dibuktikan ya. Apakah betul Ricky berada di posisi itu untuk mengkondisikan supaya Joshua tidak kemana-mana gitu ya, kalau menurut dakwaan kemarin ya. Jadi, Ricky ini terlibat dalam pengkondisian begitu kira-kira yang dikonstruksikan oleh JPU. Nah, kalau konsekuensinya apakah kira-kira meringankan atau memberatkan berada E atau Ricky, poinnya begini menurut saya, ini peristiwanya sudah terjadi ya. Jadi, sekali Ricky bisa menolak, seharusnya bisa berbuat lebih ya. Dalam konteks ini selalu dikedepankan seorang bawahan yang tidak mampu menolak perintah atasan. Saya cuma mengingatkan bahwa polisi itu sipil yang tidak mengenal sistem komando sebagaimana di TNI ya. Bahwa ada psikologis ya, situasi psikologis di mana memang cenderung anak buah itu tidak berani melawan atasan, itulah justru menurut saya yang mengakibatkan berada E, termasuk juga Ricky, jadi terlibat. Apalagi kalau kita bisa melihat begini, Dari awal patut diduga Ricky atau yang lain itu tahu bahwa FS punya itikat yang jahat, bukan cuma untuk mengklarifikasi, tapi dari rangkaian kalau surat dakwaan jaksa kemarin kan menyiapkan pistol, sudah pakai sarung tangan, dan lain-lain ya. Sehingga patut diduga orang-orang ini semua yang terlibat tahu apa kira-kira akan dilakukan oleh terdakwa FS. Walaupun tadi itu ya, masih tidak percaya kira-kira betul-betul akan dilakukan atau tidak. Jadi saya sebetulnya membayangkan begini, sudah berani menolak, seharusnya satu lagi nih, berani mencegah dengan segala risikonya. Nah kalau sudah begini kan saya yakin nih, tahu gitu lebih baik saya cegah, lebih baik saya kabur, jangan-jangan semua begitu berpikirannya. Oke, kembali lagi ke Mbak Zena, berarti apa yang dilakukan Riki sudah bisa menolak perintah untuk menembak, tapi kenapa tidak sekaligus bisa mencegah, misalnya dengan memberitahu Yosua atau melarikan diri dan sebagainya. Apa tanggapan kuasa hukum atas periatan itu? Seperti itu tadi yang saya bilang bahwa ini kan bisa dilihat dari situasi psikologisnya Mbak. Bagaimana kita bisa tahu situasi psikologis orang, apalagi kita bisa lihat Riki hanya seorang Riki dan komandannya adalah seorang irjen, apakah dia akan berani? Itu pertanyaannya nomor satu. Kedua, apakah dia akan menjadi sebuah bumerang untuk diri dia sendiri? Makanya itu mungkin kita bisa butikan nanti di fakta-fakta persidangan jika nanti eksepsi kami ditolak. Apakah ada ancaman yang disampaikan oleh Ferdi Sambo ketika Riki menolak perintahnya untuk menembak Yosua? Tidak ada. Tidak ada. Berarti dibiarkan begitu saja, kemudian langsung minta untuk dipanggil Eliezer? Ya, betul. Oke. Pak Ganjar, kalau mengetahui fakta tersebut ketika seorang Riki bisa menolak tapi Eliezer dengan alasan tidak bisa menolak perintah atasan, tadi kita dengarkan bersama ketika sudah selesai dakwaan dibacakan kepada Eliezer dan Eliezer menyampaikan permohonan maaf, apakah hakim bisa memahami kondisi psikologis yang seperti itu? Bawahan tidak bisa menolak perintah atasan padahal kita tahu polisi seharusnya sipil ya, bukan militer. Jadi seharusnya itu bukan perintah jabatan. Jadi begini, saya tegaskan lagi ya, penolakan Riki itu sudah benar. Maka sebaliknya nih, jadi pertanyaan kenapa Eliezer tidak bisa menolak? Kalau dibilang perintah atasan, Riki bisa menolak perintah atasan. Dan begini, di dalam hukum pidana itu sebetulnya terminologi yang tepat di pasal 51 adalah perintah jabatan. Cuma memang dalam praktek seringkali diartikan sebagai perintah atasan, kenapa? Karena begini, memang atasannya yang memberi perintah, tapi perintah itu diberikan dalam kapasitas jabatan. Nah sehingga seorang bawahan, siapapun itu ya, itu harus memahami sekali apa yang menjadi tugas lingkup, tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga kalau misalnya begini, disuruh tembak, setiap orang harus membayangkan dalam konteks ini, misalnya Riki atau Eliezer harus membayangkan, apa iya menembak ini tugas saya. Kalau misalnya berhadapan dengan pelaku kejahatan, tidak ada pilihan, mungkin menembak menjadi pilihan utama, menjadi prioritas. Tapi saya tidak mampu membayangkan, para anggota kepolisian ini kok berada dalam posisi yang seperti tidak punya pilihan. Kalau dibilang alasan psikologis, saya bisa memaklumi situasi psikologisnya. Tapi terus terang, memaklumi ini bukan berarti membenarkan. Maka saya sering menyayangkan ketika ada anak buah tidak bisa menolak perintah atasan. Itu hanya ada di sistem komando yang ada di militer. Mau setinggi apapun atasan, serendah apapun bawahan, tentu kan kita tetap harus berpegang pada prinsip-prinsip lingkup, tugas dan tanggung jawab yang melekat pada kendukan atau jabatannya. Begitu. Baik, oke. Pak Ganjar, Mbak Zena, kita harus judah terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan berbicara lebih jauh soal apakah jaksa itu perlu membuktikan ada tidaknya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, atau cukup fokus kepada pembuktian pembunuhan berencana. Kami akan kembali sesaat lagi, Pemirsa Usajda. Kembali bersama kami di Pramitan News. Pemirsa, kami sebetulnya sudah mengundang kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi, mudah-mudahan bisa segera bergabung. Tapi sebelum itu saya akan kembali ke Mbak Zena. Mbak Zena, kali ini saya ingin tanya soal uang 2 miliar rupiah dan juga smartphone yang diberikan oleh Sambo kepada tiga orang. Ada Ricky Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf. Mbak Zena, apakah sebetulnya imbalan ini sudah dijanjikan sejak awal ketika ada perintah menembak atau setelahnya baru diberikan? Terkait masalah duit yang dijanjikan itu adalah dilakukan oleh Bapak Efes setelah adanya meninggalnya Brigadir Joshua. Itu mungkin sekitar tiga hari ya setelah berika Riki Rizal itu sudah ada pemeriksaan. Jadi tidak ada ketika dipanggil di rumah Saguling tidak dijanjikan apa-apa untuk menembak Joshua tidak dan dia dijanjikan akan menerima imbalan apapun? Tidak ada. Dan itu juga kan tidak diberitahukan bahwa saya akan melakukan ini di Dorentica itu tidak ada. Hanya pertanyaan itu saja. Oke. Dan ketika uang itu diberikan, sempat diterima oleh Riki? Tidak. Dan Riki juga tidak mengharapkan. Oke. Pak Ganjar, dengan fakta ada uang yang diberikan pasca pembunuhan berencana tersebut, apakah itu juga bisa semakin menguatkan dakwaan bahwa memang telah terjadi pembunuhan berencana karena ada peristiwa sebelumnya, ada eksekusi, dan kemudian ada imbalan di belakangnya? Menyangkut imbalan ya. Imbalan ini kaitannya sebetulnya bukan terutama ya, bukan terhadap pasal pembunuhan berencananya. Karena begini, imbalan kalau di depan, baik dijanjikan atau berikan di depan, itu akan lebih merujuk kepada adanya pembujukan atau penggerakan untuk melakukan tidak pidana. ya. Jadi, begini, mungkin katakanlah Rizal ini nggak mau ya, Riki Rizal ini nggak mau. Karena dijanjikan uang jadi mau, misalnya. Atau karena dikasih uang jadi mau. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Tidak ada pemberian di depan dan tidak ada janji di depan. Yang ada diberikan di belakang. Kenapa diberikan di belakang? Nah ini sebetulnya yang harus dicari tahu dari FS. Meskipun sebagai imbalan. Imbalan atas apa? Ini yang harus didalami ke FS. Jadi, kalau seandainya benar misalnya orang-orang itu menolak pemberian sebagai imbalan, tentu juga harus ditanya, kenapa menolak? Lalu ditanya, kenapa menurut Anda FS memberikan? Jadi, pemberian imbalan ini lebih mengarah kepada terutama Pak FS. Kenapa dia memberikan itu kepada beberapa orang, anak buahnya yang diduga terlibat pada saat terjadi peristiwa penembakan Brigadir Joshua. Jadi, itu sebetulnya tidak spesifik untuk membuktikan 340. Tapi bagaimana kemudian, karena itu kan post-faktum setelah terjadinya tindak pidana. Jadi, kalau dalam pembunuhan berencana, justru yang harus dilihat apa-apa perbuatan peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya tindak pidana. Sebelum korban meninggal dunia. Itu yang harus dilihat. Nah, apakah imbalan di belakang ini kemudian menyempurnakan? Menurut saya begini, penggunaan istilah imbalan pun sebetulnya kita perlu melihat secara hati-hati. Karena kalau imbalan itu kan jadi hadiah. Hadiah atas apa? Karena sudah menembak, karena sudah terlibat, karena sudah mau bersama-sama atau apa? Jadi, ini PR utama ini sebetulnya didalami ke para pihak, baik FS sebagai pemberi maupun orang-orang yang dituju sebagai penerima pemberian ini. Jadi, itu penting sekali untuk didalami menurut saya. Baik. Kembali lagi sekarang kita mencoba flashback ke kejadian di Magelang. Karena narasi pelecehan seksual terus dipakai oleh pihaknya Sambo. Saya ingin konfirmasi ke Mbak Zena dalam BAP Riki. Apakah Riki dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak tahu sama sekali ada atau tidaknya kejadian pelecehan seksual di Magelang? Kalau berdasarkan keterangan di BAP-nya Riki Rizal tidak ada dan dia tidak mengetahui adanya pelecehan tersebut. Dia mengetahui hanya dari mulutnya BAP-nya Fepi Sando waktu di Sabudeng. Oke, jadi tidak mengetahui sama sekali ya. Ini sudah sekarang? Saat di Magelang, Riki Rizal sudah menanyakan kepada Joshua dan Amkuat. Namun mereka tidak ada yang menjawab. Tidak ada menjawab bukan berarti tidak benar-benar menjawab. Tidak menjelaskan apa yang terjadi. Tidak menjelaskan apa yang terjadi. Baik, Mbak Zena dan juga Pak Ganjar sekarang kita sudah tersambung dengan kuasa hukum dari Richard Eliezer. Ada Bang Roni Talapesi. Selamat malam Bang Roni. Selamat malam Mbak Sofia. Apa kabar? Kabar baik Bang Roni. Kita tahu Eliezer tidak mengajukan eksepsi. Apakah itu berarti Eliezer mengakui semua perbuatannya sesuai dakwaan JPU? Begini Mbak Zena, terkait dengan dakwaan ini kan masalah formil ya. Kalau tadi kan kami lihat banyak yang sudah disampaikan itu mengenai fakta ya. Sudah masuk ke materi. Tapi nanti begini, karena sudah masuk materi perkara, materi, maka kami minta langsung saja agenda pembuktian. Nah disitulah kepentingan kita ya. Kita akan sampaikan, nanti beberapa catatan khusus yang kita lihat dari dakwaan yang menurut kami, kami akan banta. Tetapi buat kami itu terlalu dini kalau kami sampaikan di eksepsi. Nanti kan harus kita sampaikan di agenda pembuktian. Nah nanti dalam agenda pembuktian nanti kita beber semuanya. Kita jelaskan semuanya kan. Posisi klien saya seperti apa, kemudian dalam peristiwa hukum ini seperti apa, kemudian alat buktinya apa. Ayo kita uji bersama-sama gitu kan. Tapi perlu kita sampaikan bahwa kualitas saksi dari klien saya itu sudah sesuai. Kalau dibandingkan dengan saksi yang lain, silakan majelis menilai siapa yang konsisten, siapa yang tidak konsisten. Nah seperti itu, nanti kita buktikan di persidangan. Bang Roni, ya meskipun tidak mengajukan eksepsi, tapi tadi Eliezer menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa sebagai bawahan dia tidak punya kemampuan untuk menolak perintah jenderal. Tapi terdakwa Ricky ini bisa menolak perintah pembunuhan tersebut dan ternyata tidak ada konsekuensinya. Kenapa Eliezer pada saat itu tidak bisa bahkan tidak mencoba? Saya pikir bahwa ini kan ada Mbak Sena ya, tetapi sesama rekan sejawat, saya menghargai pembelaan dari teman-teman ya. Tetapi kan perlu nanti kita sampaikan kan, ada beberapa faktor yang membuat saudara Ricky Risa bisa menolak. Tetapi nanti kita buktikan di persidangan, nah itu kan jadi materi dari tim pengacara Mbak Silvia ya. Tapi nanti kalau kita fokus kepada Barada E, nanti kita buktikan berkait dengan perintah itu seperti apa. Perintahnya adalah perintah tembak yang menarik itu kan sudah ada di BAP Nyari Kirisal ya. Bahwa perintahnya adalah perintah tembak. Sekarang kan yang klaim dari pengacaranya Ferdi Sambu itu kan perintahnya ajar, nah itu nggak masuk ngalar kita. Tapi kita sudah lihat bahwa kemarin juga sudah disampaikan dalam BAP Nyari Kirisal adalah perintah tembak. Nah kami harapkan adalah keterangan dari saksi Rigi Kirisal ini konsisten ya, supaya proses penegakan hukum ini dalam persidangan berjalan. Oke, Mbak Zena kalau soal keterangan perintahnya itu tembak atau hajar, apakah kita bisa melihat nanti akan konsisten bahwa betul perintahnya adalah tembak? Karena tadi pertanyaan saya juga menanyakan seperti itu dan Mbak Zena menjawab memang perintahnya kepada Rigi juga untuk menembak. Apakah itu akan konsisten seperti itu? Yang berarti Rigi mendukung pernyataan dari Richard bahwa dia juga disuruh menembak, bukan menghajar. Ya benar, pertanyaannya di Saguling itu kan hanya berani menembak atau nggak, jadi menembak. Menembak, dan Rigi Rizal bisa mendukung statement Eliezer soal itu? Betul. Ini waktu di Saguling ya? Di Saguling, ya. Pak Ganjar, dengan adanya pernyataan dari Rigi Rizal yang menyatakan memang perintahnya menembak, Eliezer juga menembak, apakah itu sudah bisa membuktikan ada perencanaan di rumah Saguling? Dan perintahnya memang untuk membunuh, menembak, bukan untuk menghajar, sehingga ini akan menyulitkan narasi yang sedang dibangun oleh pihak Sambo. Jadi begini, untuk membuktikan ada perencanaan, ya, itu kita melihat serangkaian perbuatan atau serangkaian peristiwa. Ya, mulai dari kapan, di mana, sampai dengan terjadinya penembakan atau sampai dengan meninggalnya korban, ya. Kan begini, dipicu oleh kabar yang diterima Pak FS bahwa ada pelecehan terhadap istrinya di Magelang. Ya, itu saja sudah ada jeda waktu yang panjang, ya. Di Magelang, dia dengar di Jakarta. Ya, nah, jeda waktu yang panjang ini membuat Pak FS tidak mungkin berdalih sebagai suatu pembelaan terpaksa pasal 49 KUHP. Ya, karena ada waktu yang panjang, sementara bela paksa itu harus terjadi seketika itu, ya. Nah, lalu di sisi lain ini, sejak mendengar peristiwa itu, apa atau apa-apa yang dilakukan oleh Pak FS dan para terdakwa lain? Ya, apakah ada suatu terjadi misalnya kesepakatan? Niat bisa saja dipicu oleh apa yang disampaikan Pak FS, ya. Jadi, niat, motif itu kemungkinan ada pada Ibu PC atau ada pada Pak FS. Tapi, kemudian ketika ide, ketika keinginan, ketika niat itu didistribusi, disampaikan kepada terdakwa-terdakwa lain, lalu kita melihat adakah peran-peran tertentu dari masing-masing terdakwa hingga sampai terjadinya penembakan dan tewasnya korban. Ya, nah, inilah rangkaian-rangkaian ini yang akan menunjukkan adanya sebuah perencanaan. Nah, pernyataan misalnya apakah hajar ataukah tembak, faktanya terjadi penembakan. Sehingga kalau tadi keterangan Ricky dengan Eliezer sudah bilang menyatakan perintahnya tembak, ini kan sudah berkesesuaian. Sementara Pak FS kira-kira kalau dia membantah bilang hajar, didukung oleh siapa keterangannya? Kan begitu? Nah, perintah untuk menembak sudah muncul ketika kepada Ricky dan muncul kemudian kepada Eliezer. Nah, itu juga kan ada jeda waktu antara mulainya perintah sampai dengan terjadinya penembakan. Di dalam hukum pidana, unsur dengan rencana itu digambarkan begini, ada waktu bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang, mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan supaya tujuan jahatnya tercapai. Jadi ada jeda waktu yang seharusnya dia bisa meredam marahnya ya, berpikir dengan cermat. Apalagi ini seorang perurah tinggi berpangkat Inspektur Jenderal. Dia harus bikin, jangan-jangan dia diperdaya. Baik, Pak Ganjar, singkatnya dengan adanya jeda waktunya tersebut, apakah itu berarti mendukung pembunuhan berencana itu? Dan sebetulnya jaksa memang tidak perlu untuk fokus membuktikan terjadi pelecehan seksual atau tidak di Magelang? Iya, ada jeda waktu yang cukup sebetulnya ya, dan dalam jeda waktu itu terlihat rangkaian-rangkaian peristiwa yang berkesesuaian sehingga terjadinya penembakan dan tewasnya korban. Terkait pelecehan seksual, saya pernah mendapat kabar bahwa Baris Krim menyatakan tidak ada pelecehan seksual. Lalu dakwaan jaksa juga menyatakan konon ada pelecehan seksual, begitulah kira-kira ya. Dalam konteks pembunuhan berencana, karena dalam konteks ini pelecehan seksualnya menurut saya bukan menjadi hal penting untuk dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Karena begini, sungguh pun ada pelecehan seksual, tetap tidak dapat membenarkan perbuatan penghilangan nyawa, pembunuhan atau pembunuhan berencana. Yang justru akan menjadi menghantam balik begini, kalau pelecehan seksual itu ada, maka peristiwa pelecehan seksual itu menyempurnakan motif dan itikat jahat yang ada pada Pak FS dan Ibu Pecik. Malah menyempurnakan. Nah seandainya tidak ada, Ibu Pecik kena dengan laporan palsu, karena dia sudah membuat laporan adanya pelecehan seksual. Baik, kalau begitu. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan dalam persidangan selanjutnya, fakta-fakta apalagi yang akan terungkap. Terima kasih Pak Ganjar, Mbak Zena, dan juga Bang Rony telah bergabung bersama kami di Perantai Bersus hari ini. Terima kasih.